Alhamdulillah. Dalam rapat ini dibahas mengenai perkembangan persiapan acara karya agung Pancawali Krama yang akan dilaksanakan pada bulan April 2017 di Pura Sriwijaya, serta perkembangan persiapan Lomba Utsawa Dharma Gita atau UDG Nasional ke-13 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2017 di Palembang. Dirjen Bimas Hindu ikut tweetnya menyampaikan bahwa acara karya agung Pancawali Krama pertama kalinya dilaksanakan di luar Bali dan memilih Sumatera Selatan sebagai tuan rumah dengan alasan kemajuan dan kesiapan sumsel dalam menghelat acara besar bertaraf nasional hingga internasional. Sumatera Selatan ini sangat representatif untuk kegiatan-kegiatan tingkat nasional bahkan tingkat internasional apalagi di kawasan Jakabaring itu. Dan Jakabaring ini kan sudah berkembang menjadi kawasan yang layak dipakai untuk kegiatan-kegiatan IPEN internasional dan nasional juga. Saya kira tahun ini kita akan pilih Sumatera Selatan karena representatif untuk kegiatan-kegiatan. Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin menyambut baik adanya acara akbar umat Hindu yang dipercayakan untuk dilaksanakan di Sumatera Selatan. Ia berharap agar ke depan acara keagamaan yang dapat mempererat kesatuan umat beragama di Indonesia dapat diadakan secara rutin. Dan Sumatera Selatan siap untuk bekerjasama menyukseskan acara tersebut. Lebih baik biayanya itu bayar dan kebesi misalnya atau yang lain-lain. Acara karya agung Panca Wali Krame merupakan upacara yatnya sebagai pembersihan atau penyucian jagad yang akan melibatkan lebih dari 40 ribu umat Hindu se-Indonesia. Dan Lomba Utsawa Dharma Gita atau UDG Nasional ke-13 akan melibatkan lebih dari 2 ribu peserta se-Indonesia. Adliana Zila, Faisal Ariantara, Sriwijaya TV